Alhamdulillah, jadi dari perjalanan malam hari ini, dari acara malam hari ini bisa diambil hikmah memang AEDW ini ingin senang, ingin bahagia, ngelakonik urib ini, kudu pinter-pinter bersyukur datang Allah SWT dan berbicara tentang syukur, loh ini kan nurakabehuang, kayak biasanya kayak AEDW tapi untuk nikmat, itu orang mungkin biar kita ini, untuk nikmat itu kadang AEDW malah tambah kemlelet, Nek Rangono malah tambah aneh-aneh, orang biasanya AEDW ini sholat sergeb atau jamaah sergeb itu malah Nek Rangdui-Dwe Barang Nek Rangdui-Dwe, ini kadang dulannya sudah mencintai, golek lampu yang rada kerlap-kerlip, Nek Rangono hawa ini kadang buju barang, kayak pengen nopertombok, air, Nek Rangdui-Dwe malah aneh-aneh, Nek Rangdui-Dwe, kadang aku malah sergeb ngaji, kadang aku malah ngibadah, terus gaya ini gampang kopian, terus malah gampang tonton, kadang Nek Rangdui-Dwe malah rodok bahaya, mulanya ujian itu bukan kok hanya dikatakan bagi orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang yang memiliki segala-galanya ini wah ujian yang berat. Lah berbicara tentang hajati Bapak Imam Nur Hadi, Kalian ibu Umi Zulaikah, dan lupun iqa sing acaranya tasakuran ini, tasakuran toko ini. Kulau kemutan, dawuhipun seh sholi aluseh, Wonten kitab Al-Kutabul Mimbari As-Saadah, yang mana seh sholi aluseh ini tadi menyimpulkan ngekei resep Neng Awe Dwi Kabe, bahwasannya pokok kebahagiaan manusia, itu ketika mereka itu dapat mengumpulkan tiga perkara. Jadi cara kaya Awe Dwi ini ingin bahagia, orang kudu Awe Dwi ini mendapatkan sesuatu yang sangat kita bayangkan, atau sangat kita impikan. Bukan itu. Jadi yang diharani bahagia ni kuwau, ini menurut saya sholi aluseh. Ketika Awe Dwi ini kuwau, isu ngelakoni telung perkoro, yuk haki kuha jamian, wah yu jahidu nafsahu pitah kikiha. Yang mana tiga perkara tersebut, untuk melawan hawa nafsu kita. Jadi kadang yang dadek ini susah, dihubungi Rpik Awe Dwi ini hawa nafsu ni awade Dwi. Liris nomboran. Contoh kadang, sejak durungi rabi, jik BDKT kai, sejak ulan rong ulan, meneet keliwat di opa lapel, opa lapel, opa lapel, wis video kalor halen, baring wis di Rabi. Kadang gemok euro rapatek, ho ha ho he sak juru ngerabi, yuk ngunuhi kadang oba didik, urung dati apa-apa ini nyeluk abah umi urung dati apa-apa ini nyeluk papah, mamah, gedang yuk toh, nik rangunu wis wis serah karu karuan bahkan wis kadang karu wong tua ini rapatik hormat karu gendakannya kayak hormat-hormat seolah-olah ini yang ngetok di dae, yang tau bayi dae itu gendakannya kuih mesti enak tenang ini wong saat lapangan kayak gini pemokon ngacung itu malah ngebek jadi awet edw itu kadang ngumet kadang jibek ini bukan karena kita itu belum mendapatkan apa yang kita impikan, semisal sekolah ini ngimpek nih, pengen dua montor si ngwapi pengen dua montor ini tak bodi, pengen dua truk gini-gini sebenarnya kita itu pusing bukan karena itu bukan bukan karena impian kita itu belum kita dapatkan tidak, tapi karena hawa nafsu kita wong contohnya orang yang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan tapi kok tidak bisa menahan hawa nafsunya dia juga akan tersakiti karena impiannya atau karena itu karena cita cita ini mau ingin dua barang2 tapi ini rakuat karena hawa nafsunya akhirnya kayak kok api kayak kok bisa sukses aku kok urung mau ingin ngerabi nguber-nguber barang2 di rabi tiba-tiba tontonan tahun nanyari yang ada yang lebih mening ya mera bojo ini kelahiran rong ewu limo di lala mari rabi limang tahun mari bayi pindu rodok mecotot rodok gembrot bodi ini gitar spanyol di sawang kok kadoan kayak tong tengah perapatan padahal memang nguber-nguber ya keliwat lumbrow neton orang cocok tawendang rido orang tua orang cocok kawin lari poh pralimpoh ya toh wis tapi krono kuwi man padahal impiannya wis tercapai dongoni wis dioleh nih pengen rabi arude tapi dia tidak kuat dengan hawa nafsunya ya panggah orang cukup kadang jik kudu-kudu gaya-gaya ini pengen nambah lelatu-latumu ngepang apa ya nik rangono kadang gaya-gayanan wimang bah hiki tontonan nanyar kok mau ini mayah ngaji ini kademangan ini tontonan rong ewu sepuluh ya ruweh nom nomi menarik ya ta krono wong wimang mumet arah hawa nafsuni di lelatu-lelatu lelatu-lelatu disimpul ini dirangkum uang niki waw yang pengen bahagia lakonono pokok kebahagiaan itu ada tiga macam dan kalau panjangan pengen bahagia telung warnoi lakonono geng lawan huwap sumus yang modelnya gak jelas bian jalo A barang A wis kecekel pengen C barang C wis kecekel pengen B B wis kecekel pengen lihat terus pripongus pokok dari tiga perkara itu yang nomor satu apa annaulloha azzawajalla aqtona wa aujaba alayna asyukru pokok dari kebahagiaan yang pertama senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan hawa nafsu kita yang berlebihan adalah syukur ya contoh kaya yang dilakukan ini Pak Imam Nurhadi dalu niki duwe toko anyar nyeneng ni wong sakmonom biyane diundang ni wong karanggayam serengat gus-gus yang rodok ganteng nyeneng ni rondo-rondo gini nah akhirnya kan yang nyawang ya bau ngahi toh mak-mak status sewi sejenak melupakan suami lah menikmati parasnya gusik dam wess oba didik benakni kudung ayy arum benakni hidup sing rodok gambleh ini ngesor kuih ketap ketip 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 ini yatoh diri wong ini ngejeringgen kadang ke jam telu ke jam loro dilalah jam limau di parani dindih kancane alhamdulillah sing tukang nge dewa nge tekok say mulak nge teniki nge penting caro pak imam nur hadi nge teniki nge tok nikmat iso geto kwa api kaya ngono sing disalang koki nge tok mampiyar ngono kae kok rapatek gelem syukur iki malah bahaya bahaya untuk keluarganya dan untuk dirinya sendiri bahaya tapi ketika di karo gusti Allah dikein nikmat yontuhi toko yu api yu keluarganya alhamdulillah yu barukah wis iki syukurane kita rela mengeluarkan sedikit biaya agar nikmat ini semakin barukah karena as syukru niku sababul mazid syukur niku waw jadi sebab tambahin nikmat kok nge denga niku waw gelem syukur gelem nyatak nih nikmatnya gusti Allah oh marikwi nikmat kwi kok lako neng kesainan iki dati sababul mazid dati sebab tambahin nikmat kwi nge tenik ini di logika caro enak waw sing rapaham tentang babakan syukur yue mani manto bos caro karyawane sing rodok perhitungan iku nge enak ini acara sone piro reji nge piro iku barukwi lekti nge piro urung iku biyoh mak-mak ngeregeti lapangan yang nge enak ini ngkontek e piro mending geto ku ne hai ikini caro logika ini wang wang sing perhitungan tapi ketika dia itu untuk ngempet hoa nafsuni daripada ngkut terus nge wajong gong 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 niku terus renek bentuk syukur dilawan pilih nge tok ini sedikit biaya untuk acara tasakuran ginyukuri nikmat nikwa ini malah jadi sababu masjid orang disongkoh-songkoh satu tahun dua tahun atau satu bulan dua bulan yang akan datang tiba-tiba malah muncul toko-toko trendy yang semakin banyak amin Allahumma amin mulakno dawe ibnu atau ilah sekandari wonton kitab ikam man lam yaskuri ni'am fakota rodoliza walihah orang yang tidak mau mensyukuri nikmat berarti orang tersebut seperti halnya melepas ikatan nikmat tersebut kok uang belas atau syukur luman ya gak patek berbagi ya gak patek untuk nikmati urusannya yang pamer tuku montor anyar di video karo ngentai tanggane aku serah usum montor lawas kuno kayak dua buju anyar wablud nek karo ngentai buju sing lawas duwi oponeh wismik di ngepamer syukuri orang patek man lam yaskuri ni'am fakota rodoliza walihah berarti wong kuimang kodokaru ngecul ni nikmat kuimang waman sakaroha wakotkoyadabi iko liha ketika orang itu bisa bersyukur dengan baik berarti orang tersebut mengikat nikmat tersebut coro nikmat memang diitaleni jadi anggel ucule mulaknya kalau di Indonesia ini pernikahan mesti kan bian boleh kebu boleh apa gitu tanggo teparu diundang makan-mangan saking syukur wih gina leni wang wang rabi gina leni mulaknya kalau jenengan sedoyo jadi nge-nge wong suksesnya aja menggur disawang suksesnya tak prosesnya ya disawang marikwi ngewis oleh wimang nyapa wong kuikok iso tambah sukses tambah sukses wah tiba no ahli syukur nah syukur yang baik adalah surhuniam dituatillah menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kembah da'al Allah maksudnya beripun gus kayak toko ikinko kok berjalan ikinko tambah toto tambah nopo untuk rezeki rezeki nikubau digunakan yang perkorosai tinggi nopo anak putu nih tinggi berbagi ning tangga-tangga nih tinggi berbagi ning wong wong sing membutuhkan tinggi ngopeng nih bucah yatim tinggi ngopeng nopo lah semakin naidwi kok gunakan yang perkorok api berarti janjinya Allah akan mudah terwujud di dalam diri kita apa la insha kertum la azidan nakum nah dikane wong nikwa gilem syukur miscaya Allah akan menambahkan banyaknya nikmat di dalam dirinya mugi-mugi berkai pak imam Nur Hadi nikwa syukur acara dalubunikosing megah koyok ngeteniki mugi-mugi nikmati tambah kada tambah kada tambah kada lan barokah amin Allahumma amin amin amin